Karena ada kabar katanya pemerintah juga sempat menawarkan di IKN. Karena memang sedang ramai IKN, tapi ternyata tidak ada yang tertarik begitu. Nah ini bisa di-compare kan ya, Mas Uda? Makanya kan kalau saya sampaikan, ketika investor ini ingin menaruh uangnya, kalau orang kaya ini ingin menaruh uangnya di Indonesia, apa sih yang ditawarkan oleh pemerintah? Pasti selain tukul bunga untuk menabung itu tinggi, saving rate-nya itu tinggi, itu tentu dengan berbagai alasan pasti akan menawarkan hal-hal lainnya. Termasuk kalau saya dibilang saya, itu kan adalah golden visa post kepemilikan properti. Karena kalau kita lihat golden visa pun, itu dia kepemilikan properti sudah dibolehkan. Makanya ini yang tadi saya sampaikan, ketika mereka family office itu mengolah uang dari orang-orang kaya ini, mereka lagi-lagi di-jali-jali akan di-jali-jali akan di-jali-jali akan di-jali-jali akan di-jali-jali akan di-jali-jali. Yang paling terasa itu adalah ya masyarakat Bali, kemudian mereka sering semakin tertinggirkan, dan ini yang menurut kita itu patut dicermati dengan rencana pembentukan family office di Bali ataupun di Indonesia. kalau di IKN kan gak ada luas, kan IKN kan belum jadi juga, apa sih yang mau dijual tadi kan pertanyaannya kan IKN tadi saya tepat keskit, pertanyaannya kan IKN kenapa gitu kan, gak ada yang mau ya apa sih yang mau dijual dari IKN gitu kan pun juga dengan jenis politik IKN yang akan dibangun secara optimal pun belum tentu dilakukan jadi tidak ada yang bisa dipegang apabila mereka menawarkan IKN ala alih menawarkan Bali kalau Bali sudah pasti banyak yang mereka tawarkan terima kasih